Saya kira Cak Imin punya tiga pilihan. Nah kan teman-teman wartawan sukanya gitu kan? Satu. Satu, sekarang tinggal tiga pilihannya. Satu, menjadi cawapres. Dua, menjadi partai, enggak nyawapres sih, tapi menjadi partai yang punya peran sangat besar dalam koalisi cawapres. Yang ketiga, bikin koalisi baru. Ngeri, ngeri, ngeri. Tapi tiga yang saya sebutkan itu urutannya prioritas ya. Prioritas satu, cawapres. Prioritas dua, menjadi partai yang punya peran sangat besar di dalam koalisi cawapres. Yang ketiga, itu tadi. Lu enggak jelas, gue lepas, pergi ke tempat yang lebih bebas. Masuk, masuk. Yang pertama, ada dua pilihan. Yang pertama, pilihannya apa? Tadi, ikut Gus Jazil atau ikut Mas Saiful Huda? Kalau ditanya gimana cara mutusinnya? Ikut Mas Saiful Huda atau ikut ke Mas Jazil? Sebenarnya jawabannya sederhana. Mana yang duluan nawarin? Iya enggak? Berarti 11-12 dong ini? Iya, mana yang duluan nawarin? Kalau Pak Prabowo duluan nawarin, ya pasti diambil. Tapi kalau Pak Ganjar duluan nawarin, jelas gitu. Pak Imin gabung sama kami, Anda jadi cawapres. Terima. Benar enggak? Masalahnya, saya enggak yakin tuh. Masalahnya, saya enggak yakin bakal ada yang duluan nawarin dalam konteks itu. Benar enggak? Karena buktinya misalnya di PDIP, kata Mbak Puan, ada lima cawapres. Ini kalau ikut yang disebut Mbak Puan ya. Yang nomor satu itu kalau enggak salah Sandi, nomor duanya Erik, nomor tiga Andika, nomor empat Ahai, nomor lima Cak Imin. Benar enggak? Betul. Gitu loh. Terus, posisi Cak Imin di PDIP itu posisinya dalam konteks cuma ditawarin, enggak bisa memaksa untuk ditawarin. Benar enggak? Jadi posisinya ke posisi Cak Imin di dalam pilihan pertama yang sub pertama ya. kan pilihan pertama itu ada dua, cawapres. Tapi ada dua pilihan lagi tuh, dua sub pilihan. Yaitu yang pertama ke PDIP, ke Mas Ganjar. Tapi posisi Cak Imin di Mas Ganjar adalah dilamar. Dan dia enggak bisa maksa, ayo cepat lamar. enggak bisa. Benar enggak? Terus yang lamar juga masih punya banyak pacar. Iya. Itu. Jadi masih cukup lama prosesnya. Nah jadi itu pilihan pertama. Tapi kalau betul bahwa koalisi PDIP itu lebih cepat menawari pokoknya Cak Imin jangan kemana-mana gabung sama kami Anda jadi cawapres. tapi kalau di luar itu menurut saya lebih baik tunggu dong. Iya enggak? Itu satu ya sederhananya gitu. Pilihan sub pilihan kedua dalam pilihan pertama untuk Cak Imin adalah tetap bersama Gerindra. Posisi tarikan kepada Gerindra untuk Cak Imin itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tarikan kepada apa namanya PDIP. Kenapa? Pertama faktor historis. historis kontemporer. Bukan historis klasik yang disebut oleh Gus Jazil. Maksud saya historis kontemporer itu yang 11 bulan itu loh. Kan itu historis kontemporer. Kalau yang disebut Gus Jazil sama PDIP itu kan historis klasik. Meskipun klasik itu ya kita anggap lagi untuk membedakan lama dan baru. Jadi tarikannya lebih besar karena faktor historis itu. Sudah membentuk koalisi dari awal dan saya kira memang ada banyak pertimbangan di luar kuantitatif pertimbangan kualitatif yang cocok antara Prabowo sama Cak Imin atau antara Gerindra sama PKB. Nah ini apa jadi apa namanya tarikan pertama ke Gerindra lebih kuat karena faktor historis. Yang kedua tarikannya lebih kuat karena faktor presidencial threshold memang tanpa Cak Imin koalisi Gerindra bubar meskipun bisa bentuk yang baru misalnya sama PAN tapi dugaan saya Gerindra tidak akan berani hanya koalisi sama PAN benar gak? Reuni lagi itu ya yang paling bagus sebetulnya secara kualitatif Gerindra gabung sama PKB plus PAN itu cakep yang plus PAN ya tambahnya PAN dan PAN dan PAN sebagai pengamat saya bilangnya gitu dan PAN kenapa begitu? Anda semua tahu kan alasannya yang satu nasionalis katakan kalau memudahkan mantan tentara juga yang kedua Islam berbasis NU kuat di Jawa Timur yang ketiga Islam berbasis modernis ya kan? kalau tiga itu bergabung kuat masalahnya kayaknya PAN mau masuk kalau Erick Thohir dipilih jadi Wapres benar gak? kayaknya gitu ya tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau PAN misalnya kan PAN menawarkan ke PDIP maupun ke Gerindra kan? Pak Erick Thohir sebagai Jawa Pres masalahnya adalah bagaimana kalau di dua tempat itu dua-duanya tidak diterima sebagai Cawapres pertanyaannya PAN mau kemana? apakah PAN lebih condong ke PDIP atau lebih condong ke Prabowo? bagaimanakah keputusan PAN ada faktor ketiga yang bisa menentukan faktor Pak Jokowi menurut saya jadi faktor Pak Jokowi akan berpengaruh pada keputusan PAN dalam bergabung kemana? kalau misalnya Erick Thohir tidak dijadikan Cawapres PDIP atau Cawapres Gerindra Cawapresnya Prabowo nah jadi dalam konteks ini kalau sama-sama nunggu maka Cawapresnya Cak Imin belum akan kemana-mana kecuali kalau PDIP duluan nawarin dibanding Prabowo dan saya enggak yakin itu akan terjadi dalam waktu dekat jangan-jangan terjadinya tanggal 18 Oktober karena tanggal 19-nya kan pendaptaran atau jangan-jangan kepastiannya tanggal tanggal 19 Oktober jam 11 malam benar kan? kan pendaptarannya 19 Oktober jam 12 malam batasnya jadi satu jam masih bisa dong soal persyaratan administrasi kan sudah siap dari sekarang sudah siap semua itu cuma tanda tangan doang jadi itu apa namanya dugaan saya ini masih akan menunggu dan di pihak Gerindra mengapa masih menunggu dugaan saya ada sejumlah faktor satu yang disebut oleh Gus Jazil faktor usia cawapres satu karena ada kemungkinan nama seperti Gibran bisa muncul kan? bisa tentu ada hitung-hitungannya itu apakah baik apa buruk bagi siapapun yang mencalunkan yang pasti dugaan saya enggak mungkin Gibran itu menjadi cawapresnya Mas Ganjar karena nanti mereka menang cuma di Jawa atau Jawa Tengah gitu kan atau di daerah yang kuat Jawanya jadi faktor itu yang kedua saya kira nah ini koalisi Gerindra bersama PKB itu kata Gus Jazil antara lain karena faktor Jokowi benar? tadi ngomongnya begitu walaupun saya memparaprasakannya kan saya membahasakannya ulang dengan kata-kata yang agak berbeda tapi maksudnya kan itu PKB itu gabung sama Gerindra setelah Gerindra masuk koalisi Pak Jokowi kan jadi ada faktor Pak Jokowi di situ pertanyaan bagi Cak Imin adalah tantangan bagi PKB adalah kalau Pak Jokowi bilang Cak Imin ikut saya misalnya nah misalnya nih kalau Pak Prabowo bilang Cak Imin ikut saya saya bersama Mas Ganjar tapi jawabresnya bukan Cak Imin pertanyaan Cak Imin bagaimana? yang bisa jawab Gus Jazil sebenarnya dia bisa jawab kalau sekarang tidak akan dijawab ya ntar tapi sebenarnya dia sudah tahu jawabannya atau sebaliknya kata Pak Jokowi Cak Imin Anda jangan kemana-mana ikut saya saya pilih Prabowo tapi calon workpressnya bukan Anda harusnya gimana mas? kan kita mendengar ini PKB ini harusnya gimana kira-kira seperti itu mas kan saya sudah memberikan pilihan alternatif-alternatif keputusan tugas politisi adalah mengambil keputusannya iya kalau mengambil keputusan diserahin ke pengamat saya saja jadi politisi betul apa betul? jamaah curhat dong oke itu apa namanya saya kayaknya terlalu lama ya padahal baru satu loh pilihannya padahal ada dua lagi mau lanjut yang kedua ketiga gak? jadi maksud saya pilihan-pilihan itu masih tergantung juga Pak Jokowi maunya apa benar gak? menurut saya ya berdasarkan apa yang kita lihat sekarang yang kedua Cak Imin nah ini yang kedua sudah saya singgung sebetulnya kalau misalnya tidak jadi cawapres di Pak Prabowo tapi sekaligus juga tidak jadi cawapres Pak Ganjar maka pilihannya tinggal dua pertama tetap ikut koalisi Pak Prabowo atau ikut koalisi Pak Ganjar atau PDIP tapi Cak Imin melihat dimana perannya akan lebih besar saya kira ini mudah jawabannya perannya akan lebih besar kalau di Gerindra benar gak? karena di Gerindra Cak Imin separuh koalisi separuh nafasku kan? benar gak? karena tanpa PKB Gerindra jadi gak lengkap karena itu perannya lebih besar berada di Gerindra jadi kalau ada pilihan kedua menjadi tidak menjadi cawapres tapi menjadi sponsoring political party partai yang mensponsori kandidat nah itu lebih besar kemungkinannya ada di Gerindra kenapa? Gerindra pasti akan memberikan jawaban peran konsesi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PDIP setuju gak? itu itu kalau pilihannya yang kedua lagi-lagi lagi-lagi ada faktor Pak Jokowi tadi ada faktor Pak Jokowi ya sudah lah memang disitu bisa lebih besar kata Pak Jokowi tapi saya ke Ganjar yuk ikut saya kalau gak awas loh misalnya gitu kok ada awasnya? iya kan diawas-awas sih gitu kok ada kan ya enak ngomong sama teman-teman PKB ini bahasa-bahasa spiritual langit langsung nangkep itu yang kedua nah yang ketiga ini yang terakhir ini pilihan paling bukan paling bukan buruk sih ini pilihan terakhir udah kalau gak kemana-mana gitu Pak Jokowi gak apa-apa gitu bikin koalisi aja sendiri misalnya sama Golkar bener gak? misalnya sama Golkar dugaan kita ya Gus Jazil sama Mas Saiful kalau tiga-tiganya maju ada dua putaran kan maka koalisi ini akan punya peran lebih besar dengan bernegosiasi untuk putaran kedua siapapun pemenang di putaran pertama akan perlu NU akan perlu PKB akan perlu Jawa Timur dan Jawa Tengah betul? betul jadi itulah pilihan-pilihan yang dimiliki Eloi Caimin dan PKB sehingga apa boleh buat untuk sementara Anda PKB harus bolak-balik antara dengerin Mas Saiful Huda sama Gus Jazil saat ini kata Mas Saiful Huda gerindra 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 kata Gus Jazil ayo pergi ke tempat yang lebih bebas misalnya demikian Mas Munasin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik kita lanjut ke Bang Arya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati